Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak Apa kabar nih kabar kalian semua Mudah-mudahan kondisi hati dan pikiran kalian tetap baik ya Supaya mampu menyelesaikan dan memahami materi kita pada hari ini Hari ini kita akan mempelajari materi sistem pernafasan pada manusia Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini Ada 4 subpoin yang ibu rangkum dalam mempelajari materi kita pada hari ini Yang pertama yaitu pengertian sistem pernafasan Yang kedua fungsi dari sistem pernafasan Yang ketiga cara merawat dan juga keterkaitan virus corona dengan sistem pernafasan Tujuan pembelajaran kita pada hari ini Yang pertama peserta didik mampu memahami materi sistem pernafasan pada manusia Yang kedua peserta didik mampu interaksif dalam proses pembelajaran Yang ketiga peserta didik mampu menyelesaikan tugas bagian-bagian jaringan organ pada peserta didik untuk tetap tenang dan fokus ya Nah kita akan memulai pelajaran kita pada hari ini Baik kita langsung masuk saja ya kepada materi Nah apakah ada yang tahu apa itu sistem pernafasan? Nah sistem pernafasan ini adalah sekumpulan jaringan organ yang membantu tubuh untuk bernafas Nah melalui sistem pernafasan ini juga membantu tubuh untuk menyerap oksigen dari udara Dan juga membuang gas-gas karbon dioksida dari dalam darah Dengan dukungan oksigen seluruh organ pada sistem pernafasan akan berfungsi dengan baik Sebaliknya apabila oksigen yang diterima oleh organ pada sistem pernafasan tidak diterima dengan baik Maka tubuh akan kekurangan oksigen sehingga akan menyebabkan hal-hal yang tidak diperlukan Nah selain untuk menyerap oksigen dan juga membuang gas-gas karbon dioksida Ada tiga fungsi utama dalam sistem atau organ pernafasan ini Yang pertama yaitu membuat manusia bisa berbicara dan juga mendeskripsikan bau yang mereka cium Seperti bau yang enak maupun bau yang tidak enak melalui indera penciuman Yang kedua mengalirkan udara sesuai dengan suhu tubuh manusia Dan juga melembabkannya sesuai dengan kondisi tubuh manusia Yang ketiga melindungi saluran udara dan zat-zat yang dapat membahayakan organ-organ pernafasan Untuk itu ibu ingin kalian semua mencari dan diskusikan kepada teman sebangku terkait bagian-bagian apa saja yang terdapat pada jaringan organ pernafasan Terima kasih telah menonton Nah sampai disini apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak ibu akan lanjutkan ke materi selanjutnya ya Nah banyak sekali ya penyakit yang dapat menyerang sistem pernafasan kita Salah satunya seperti yang ibu sebutkan tadi Seperti virus korona Nah untuk itu ibu ada merangkum 7 cara merawat sistem pernafasan kita Agar berjalan sesuai dengan fungsinya dan juga terhindar dari segala macam bakteri maupun virus Di antaranya yang pertama yaitu hindari polutan yang dapat merusak saluran udara Seperti asap, bahan-bahan kimia dan juga gas radioaktif Nah yang kedua gunakan masker saat ingin keluar rumah Seperti sekarang kita berada pada masa pandemi Jadi untuk itu mari kita sama-sama gunakan masker jika keluar rumah Nah yang ketiga hindari asap rokok Karena asap rokok ini banyak sekali hal-hal yang mudarat yang bisa kita terima Apabila kita terus-terusan mencium asap rokok Atau menghirup asap rokok Salah satunya seperti kanker ya Nah yang keempat konsumsi 4 sehat 5 sepulna Karena seperti virus corona ini dia itu menyerang sistem imun kita Nah jika sistem imun kita tidak kuat Maka kita akan cepat terinfeksi oleh segala macam virus Bukan hanya virus corona ya Yang kelima, banyakkan minum air putih Minimal 1 hari itu 2 liter air putih Nah yang keenam, imbangi dengan olahraga yang cukup Begitu ya Yang terakhir yaitu cuci tangan Nah apabila kalian ingin makan Ingin melakukan aktivitas lainnya Haruslah mencuci tangan terlebih dahulu Agar segala macam kuman maupun bakteri Yang berada pada celapak tangan kita ini gugur Seiring dengan kita mencuci tangan Baik untuk materi sistem pernafasan Kita cukupkan dulu sampai disini Mengingat kalian juga tidak ada yang ingin bertanya Dan mengingat juga waktu sudah habis Apabila ada yang ingin ditanyakan Boleh ditanyakan setelah ini ya Nah untuk tugas ibu harap kalian diskusikan Dan cari terkait bagian-bagian yang berada pada organ pernafasan Karena ini sangat berguna untuk kalian juga Ibu harap kalian tetap semangat dalam belajar Karena apa yang kalian pelajari hari ini Akan berguna di kemudian hari Nah jika kalian lelah dalam belajar untuk saat ini Maka suatu saat nanti Kalian akan tidak sanggup menahan perhinyat kebodohan Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh